saya antena dan kode pos disini teman-teman pasti nanti akan bingung halo teman-teman semua gimana kabarnya ya kali ini kita sedang membahas seputar set-top box ya bagi teman-teman yang pertama kali melakukan instalasi dan pemasangan set-top box pasti akan mengalami beberapa pertanyaan ya mengenai apa yang perlu diisi pada pengaturan atau data-data pengaturan yang ada pada set-top box terutama di bagian saat teman-teman mau melakukan pencarian siaran sekarang kita masuk di bagian menu pencarian siaran ini dan disini ada beberapa pilihan diantaranya ada mode pencarian jenis pencarian cari otomatis, cari manual, negara, daya, antena, dan kode pos disini teman-teman pasti nanti akan bingung saat mengisi kode posnya caranya bagaimana apa yang harus dilakukan untuk memasukkan kode pos yang pertama teman-teman yang harus dilakukan yaitu teman-teman harus tahu dulu kode pos dimana teman-teman tinggal teman-teman masukkan kode posnya di bagian kolom kode pos caranya seperti apa semisal kode posnya 12345 ya tinggal kita tekan saja angkanya kita tekan angka 1 bentar ini ya kita tekan angka 1 1 bentar misalnya kita pencet nah ini kan ini 1, 1, 1, 1 ya ini kita akan rubah 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tekan angka 1 kita tekan angka 2 ini kan sudah berubah kita tekan lagi angka 3 ini kita tekan lagi angka 4 kita tekan lagi angka 5 nah ini kan sudah berubah jadi kalau teman-teman semisal salah dalam melakukan atau mengisi kodenya tinggal teman-teman ulangi langkahnya dari awal kalau dihapus tidak bisa tinggal teman-teman masukkan lagi saja semisal terlanjur salah ya ini kita buat dulu saja kita buat angkanya dari awal misalnya kita salah di angka yang terakhir sini terakhir 5 ini seharusnya 6 tinggal kita ulangi saja prosesnya semisal 1, 2, 3, 4, 6 kita tekan lagi saja dari awal kita tekan angka 1 kita tekan angka 2 3 terus 4, 5, dan 6 salah, salah, salah kita ulangi lagi ini kelihatan salah ya ini kita tekan angka 1 semua saja nah ini kita ulangi lagi kita tekan angka 1 2 3 4 ini tadi pengen kita buat angka 6 kita tekan angka 6 nah ini beres kan jadi kalau teman-teman salah masukkan kode tidak usah bingung tinggal teman-teman ulangi lagi langkahnya di mana angkanya yang salah semisal ini saya kasih contoh lagi ya semisal ini mau saya ubah angka 7 tinggal masukkan saja angkanya kita tekan angka 1 2 dan 7 nah ini ini sudah berubah menjadi 7 jadi kalau teman-teman salah melakukan memasukkan kode bosnya tidak usah khawatir caranya sangat mudah sekali jadi teman-teman penting sekali untuk memasukkan kode bosnya karena itu terkait mengenai pelacaan atau pendeteksian STP ini terhadap signal yang ada di daerah teman-teman seperti itu sekarang kita masukkan kode bos sesuai daerah saya masukkan saya kita ulangi ini kode bosnya sudah saya ubah sesuai daerah saya ya teman-teman seperti itu cara mudahnya untuk mengganti kode bos atau mengisi kode bos pada saat pertama kali teman-teman melakukan instalasi atau pemasangan saya tepok oke terima kasih sampai terjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati